Saya juga punya surprise buat kamu Aduh Mari kita dimana Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Jem, bangun dong Jem, bangun dong Jem, bangun ah Ini kok malah tidur lagi sih Gue masih ngantuk Ini udah hampir jam 6 loh Jem Kamu tuh mau ngantor jam berapa Ntar-ntar aja deh Kok pake ntar-ntar sih Eh Jem, disiplin nasional sedang dimasyarakatkan Kamu kok malah makin melempem sih Alah, yang harus disiplin tuh kelas orang kecil Justru yang gede harus kasih contoh Harus jadi panutan Udah deh gak usah kasih penataran Gue masih mau tidur Bos gue aja gak cerewet Aku malah yang bawel Oke terserah suka-suka lo Udah mandi kok masih gak seger Nanti mana sih Loh, masih bingung berangkat Eh, anak kecil jangan kebanyakan ngomong Kamu ikut gue sekarang gak? Cepetan sarapan Nah loh, Majemi kan bilang tadi malam Pagi ini Sion gak bisa ikut nebeng Setelah Majemi yang berangkat duluan Eh udah deh Pagi-pagi jangan bikin perkara Sion gak cari perkara mbak Majemi sendiri yang bilang Hari ini bosnya Mas Timmy yang lama udah diganti yang baru Pagi Selamat pagi pak Bos udah datang Udah dari tadi pak Kacau Ya ampun Bapak ke Jimmy Pagi-pagi udah jatuh Jatuh ya pak Bangun lah pak Aduh Karena kecil buah Bisa jatuh Udah jatuh Ngomong aja lagi Nih Saya kasih kamu 20 ribu Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Kalau tadi saya barusan jatuh Lohan lah pak Terima kasih Dihah Hehehe Sering-sering buah lah jatuh ya pak lah Semun pak Pagi Jim Pagi juga Udah datang pagi nih Emangnya gue pikirin Lelaki gue bestu Berengsek Pagi-pagi udah bercanda Tau-tau ada bos baru Pakai mau macar-macarin gue Dikira gue bakal gue masih Terang kali Apa gitu Katanya tadi gak akan Guterang Ambil tasnya baru Iya pak Selamat pagi pak Nggak usah grogi lah Silahkan duduk Apa ada ya Segera saya kerja hari ini pak Silahkan silahkan duduk dulu Baik pak Isi pak Jangan grogi bun Tenang saja Tenang saja Maaf pak Tasnya pak Nggak usah Tasnya biarin aja Biarin aja Bung Jimmy Dalam rangka Turut menegakkan disiplin nasional Saya tunjuk saudara Sebagai pelaksana disiplin kerja karyawan Wah kenapa mesti saya pak Justru saudara yang saya angkat Sebab saya sudah mempelajari Kondisi saudara di perusahaan ini Karena itu saya menunjuk saudara Iya saya memang sering datang terlambat pak Soalnya saya harus melewati kawasan 3 in 1 Jadi terpaksa harus pakai joki pak Silahkan dulu pak Oh enggak silahkan silahkan Ini kan kursi anda Jadi maksud anda tadi Perlu dana khusus buat joki begitu Oh enggak pak maksud saya Saya cuma mau bilang aja pak Kalau kadang-kadang cari joki itu agak sulit Apalagi sekarang para joki suka ditangkepin Padahal setahu saya Enggak ada peraturan yang nyuruh menangkepin joki pak Bu Jimmy Saya bukan anggota DPR Jadi keluhan anda tidak bisa saya tampung Sebaiknya kita fokuskan saja pada masalah disiplin nasional Iya Saya memang sadar pak Kalau saya kurang disiplin Saya sering datang terlambat Tapi menurut saya Saya enggak pantas pak Menjadi pelaksanaan penegakan disiplin kerja pak Saya menunjuk saudara Berdasarkan pengalaman saya waktu sekolah dulu Anak yang paling bandel Yang biasanya jadi ketua kelas Penunjukan ini efektif mulai sekarang Peng JV ingat bahwa kita akan memasuki perekonomian bebas Dan kita dalam era globalisasi Jadi kalau tidak ada ditegakkan didukung oleh disiplin Kita akan terlindas Saya rasa saya kurang sesuai dengan tugas ini pak Bagaimana kalau seandainya Untuk tugas saudara Sebagai penggerak disiplin ada insentif khusus Tapi kalau anda masih juga keberatan Saya akan menunjuk staff yang lain Iya pak Kalau yang itu pak Saya akan menyesuaikan diri dengan tugas pak Terima kasih pak Dasar mata duitnya Sebentar Siapa sih enggak sabaran anak? Hei pak kamu toh Ini kayak orang kebelet aja Enggak sabaran deh Aduh gimana negara ini mau maju Kalau cuma urusan buka Pintunya harus menunggu setengah jam Negara? Hah? Kamu enggak panas Tapi kok aneh begini sih? Iya Karena semua sudah terbiasa Tanpa disiplin Makanya disiplin dianggap aneh Disiplin apaan Tuhan? Mulai sekarang begitu Bel bunyi dua kali Pintu udah harus kebuka Enggak peduli Dan peraturan ini efektif mulai sekarang Ingat Kita dalam era globalisasi Mer Kalau kita enggak ditunjang dengan disiplin Kita akan terlindas Bos yang baru Mengangkat gue sebagai PDN di kantor PDN? Apa sih PDN gue baru dengar? PDN itu penggerak disiplin nasional Hah? Bos kamu enggak salah pilih? Hei kamu jangan menginginan Mer Banyak staff yang rebutan pengen jadi PDN Soalnya ada insentifnya Kamu tahu kenapa gue dipilih? Jim Bukannya sekedar gue enggak tahu Tapi gue tuh enggak habis pikir Kenapa kamu yang kepilih? Kamu kan suka telat ke kantor Ini enggak ada urusannya sama soal telat Persoalannya Di antara karyawan Cuman gue yang dianggap paling cocok Gue harus ngucapin selamat dong ya Ya harus dong Lama amat Mantap selamat ya Sabar Selamat ya Thank you Mer Gue udah lama enggak dengar pujian dari kamu Gue juga mau terima kasih Soalnya kalau kamu sudah disiplin Gue enggak perlu ngebangunin kamu pagi-pagi Asik Ya benar Sion enggak perlu ngingatin Kalau ntar bosnya mas Jimmy diganti Dengan kedudukan gue sebagai penggerak disiplin nasional di kantor Nah di rumah ini disiplin juga harus ditegakkan Kamu sendiri gimana? Udah bisa jadi panutan belum? Ya dari dulu gue juga udah Tapi sekarang lebih ditingkatkan Eh Kamu itu harus hati-hati Soalnya jadi panutan itu beban Justru yang bakal ketibaan beban itu bukan gue Mel Siapa? Tapi Sion sama kamu Gideh Dan untuk pelanggaran disiplin Gue ada sanksinya Kalau disiplin enggak pakai sanksih Disiplin cuma jadi slogan doang Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan